dengan sebut Safira itu istri yang saya gak pernah menjatuhkan talak sama Safira dan disini terlihat ya terjadi perdebatan antara Rafael dan juga Julian disini Rafael mengatakan kalau dia gak pernah menjatuhkan talak pada Safira sementara itu disini terlihat ya Safira yang memohon meminta maaf kepada Mama Lestari atas apa yang terjadi kamu itu yang mematahkan keyakinan saya kalau Rafael masih hidup dan disini terlihat ya Mama Lestari yang sangat marah dan juga kecewa kepada Safira kemudian disini terlihat ya Safira yang sedang bersama Julian dan sepertinya disini Safira merasa kacau kemudian terlihat Julian yang berusaha menenangkan Safira tetapi sepertinya Safira gak bisa terjadi kemudian terlihat Julian pun memeluk Safira ya supaya Safira bisa lebih tenang tapi Safira malah berusaha melepaskan pelukan Julian bahkan dia pun mengusir Julian dan tentu saja hancur banget ya hati Julian melihat sikap Safira seperti itu bahkan ketika Julian mengatakan bahwa dirinya adalah suami Safira disini Safira sangat marah dan gak mau mendengar itu setelah kamu jangan sebut itu aku minta kamu sekarang keluar dari kamar ini dan tentu saja pastinya Julian sedih banget ya dan pastinya hancur banget dengan kata-kata Safira ya tentu saja sudah pasti sangat sedih ya Julian kasian banget kalian bisa lihat ya matanya Julian yang seperti sangat marah dan berkaca dia tentu saja hancur dan juga kecewa karena sepertinya Safira lebih memilih kembali kepada Rafael sementara itu disini terlihat ya Safira yang akhirnya bertemu dengan Rafael dan berduaan dengan Rafael tapi memang benar-benar ya kacau banget suasananya bahkan di jenis Safira pun masih bingung dengan keadaan saat ini ya tentu saja bingung banget ya karena dia berada di antara dua suami tentu saja dia bingung harus memilih yang mana dan harus bagaimana bingung banget kan ya ya mungkin dia lebih mencintai Julian tetapi mungkin dia merasa keluarga Rafael lebih berjasa simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shifa Family terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye kenapa Anon gak bantuin? bye-bye eh kok terlambat bebenya